Nah, mulai dari tombol Ini gak ada tombol Duh Cuma orang tak sentuh Kira-kira ini apa nih kok Ujuk-ujuk kok, buka di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya para pecinta, para penggemar, para haters, dan juga para netizen yang terhormat Salam datang di Republik Deddy channel Oke guys, berhubung kita lagi bingung mau bikin konten apa ya Icikiwir Hari ini Bu Dendi dan Pak Deddy Enggak, Bu Dendi aja yang putuskan Bu Dendi putuskan akan bikin konten nge-review kamar hotel Berhubung juga Bu Dendi lagi pertama kalinya Nginep di hotel ini Yaitu Hotel Indonesia Kempinski 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 Apa tuh? Itu bacanya gimana? Bacanya gimana Pak? Kempinski Hotel Indonesia Kempinski Aku kok disenainin netizen now Atau gak ngerti yuk Eh, apa bosan aku ini Kempinski apa? Oh, alayongong deso Pokoknya Kempinski ya guys ya Jadi kita itu intinya sambil menyelam minum air Kalau mungkin ada kesempatan untuk kita bikin konten ya kenapa tidak Tadi juga masukkan dari adikku Daripada kita nginep di hotel sia-sia yaudah kita review aja ya Iki kiwiri, iki kiwiri Bu Dendi akan nge-review kamar hotel yang tipenya apa-apa ini Pak? Grand Deluxe ya Ini harganya gak begitu mahal juga Di sekitar 2 juta Nah, 2.800.000an Tapi mungkin kalau kalian mau booking via travel online gitu Kayak Traveloka dan semacamnya Atau Abu Dhab dan semacamnya itu Mungkin ya harganya bisa sedikit murah ya Pak Karena biasanya gak include breakfast gitu Iya tau? Gak include sarapan tak biasanya? Ada pilihan ya Oh gak no Ada pilihan non-breakfast atau pake drink Tapi kan yang dicantumkan harganya itu pasti yang murah dulu kan Nah, seperti itu Maksudnya gitu Maksudnya Abu Dedi gitu Dicantumkan harganya paling murah Tapi itu biasanya tanpa breakfast Kalau mau breakfast pasti nambah lagi Iki kiwiri Ini sekarang Ini kalau bisa disebut apa? Foyer ya Pak ya Foyer ya, ruangan ini foyer ya namanya Ini tadi belum boleh dibuka Apa? Aku gak tau ini tadi Apa ini? Oh ini semacam panel Panel listrik gitu Seperti itu Ya ini biasa lah ya Kalau hotel pasti ada semacam pecatan-pecatan Untuk kalau mau dibersihkan gitu Boleh Langsung aja pecat-cecat Bersihkan sama ini nih Mas-masnya pompa baik Menurut ya guys ya Terus ini ini lemari guys Ya Ini jadi lemari ya Ini jerone ada Ini ini Anduk baju Aku pokoknya iya anduk baju alias anduk-anduk kimono-mono Gaya-gaya dan kaya oh suki-suki kenal lho guys Terus disitu ada payung Nah terus ini ada Ini buat apa? Pasangin sepatu Like angel Jadi dari belakang gitu biasanya Terus ini ada mer sepatu Cak lapnya bisa, itu lapnya Seperti itu Dan yang kedua ini ada Gantungan baju Ini tadi ada sikat sepatu Yang ini tadi kandal Tapi sendaunya sudah saya amankan Oleh saya pakai Yang bawah biasa, itu tadi baju kotor Selanjutnya Ini ada senter Terus ada perangkasnya juga Ini ada biasa lah ya Umum, standar Terus kopernahnya jelit, udah enek Ini cuma kosong Sorry ya, karu berantakan itu tadi Bu Deddy Kopernya sudah taruh disitu Dan sekarang kita memasuki ruangnya Disini ada Giasan-giasan Ya lucu deh Maksudnya Ya lumayan gitu loh Lumayan api Ya Giasan, abis itu disini ada sofa Yang lumayan juga Menurut saya lumayan bagus Dan juga ada pintu Biasanya ini connecting room ya Eh connecting door Apa sih jenengnya? Pintu penghubung antara kamar ke kamar lain Jadi kalo kita bawa keluarga banyak gitu Bisa Kalo mau saling berhubungan bisa Dibuka Eh maksud Vie Maksudnya gak ngono loh Main-main apa Vie ngono kan Kalo kita bawa keluarga banyak kan sukanya nimbrung-nimbrung gitu Kalo malem gak suka tidur gitu Seperti ini penampakannya Dengan harga segitu Lumayan lah Pak ya Terus disini ada Tuh Pak ini apa lho Pak? Toskana Forcar Ini apa Pak? Teh ini Ini teh itu Diombel ya no? Ini bayar apa lah? Minus Minus Minuman keras Itu jangan diminum ya Kalo mau minum ya silahkan aja Tapi kalo muslim jangan diminum selama itu berakot Ini gelas-gelas Gelasnya api kasih ya Seperti itu Terus yang di bawah Biasa Itu ada breakfast Untuk masak air Terus ini ada berbagai macam Teh Biasanya ada English breakfast Terus Abis itu ada Biasanya ada black tea Green tea Macem-macem Ini Itu Ini ada minibarnya Disini Minibarnya terisi Biasanya itu Kita harus Pesen dulu ya Pak ya Minibarnya baru diisi Kalo gak pesen gak diisi Sekarang ini diisi Tuh Dengan berbagai macam Yang Isi Ini tadi Ada banyak cokot-cokot Udah aku habisin Hehehe Jangan anggap ini gratis Karena ini bayar Terus Dicatet Tiongkoyok Barngobe Terus abis itu Yang disini Ada apa Ada kosong Kosong Tak berisi Ya kosong guys Bodohnya kosong Tempat tidur Nyaman gak Pak Didi Tempat tidurnya Ranjangnya nyaman gak? Nyaman? Enak kasurnya Apa yang enaknya Seperti Penting buat sanding Apa? Apa? Hehehe Oh ya Sorry ya Pak Didi banyak Tatonya Ya ini Peninggalan-peninggalan Ceriliyah Masa Lampau Hehehe Ya yang penting Sekarang sudah Cerah Icikiwirrrr Kalo disini Solorohannya Solorohan Apa? Senengnya apa Pak? Ngirin seneng apa? Laci Hehehe Sorry ya guys Saya bilang selorohan Ini Ya ini Ada master Lampu Dari segala lampu Ada disini Kalo kita lagi tidur Tinggal cetak-cetak Cetak-cetak Gak usah Pakai jalan kaki gitu Maksudnya Seperti itu Hmm Seperti itu Ini ya lumayan lah ya Seperti ini penampakannya Dari Ini Seperti ini Tuh Habis itu Di sebelah sini Kita buka Ini ada meja Ini fungsinya meja Sepertinya Habis itu Nah ini seperti Ya sama ini cetekan Ini ada Al-Quran Ya disini ada bibel Eee Eee Ini ada kursi Cantik disini Gus Ini ada meja kerja Lumayan Ini meja kerjanya Kursinya dua loh Jarang-jarang saya nemuin meja kerja Kursinya dua Habis itu Ini Seperti biasa Ada colokan-colokan Biasanya juga Ghost Nggak tahu itu Itu maksudnya apa Bentuknya apa guys Tolong Pikir sendiri Habis ini ada cookies Ada berbagai macam Snack Dan disini adalah Harga-harganya Private bar menu Jus Regane Rp65.000 Wih cus Tuh kok nih Cokat klasik Kusulah piropas Wih cokat klasik Kedan ini Mangewan Terus Ya kan karena di hotel Ya udah Soft drink Saya ketewu Gitu kudewen yang A** Gak murah Wih cokat klasik Bawa uang pas-pasan Tidak usah Jajan ini tidak usah Dimamink Kok bayar Kok nengke nih Selanjutnya Ditunjukkan oleh Pak Dendi Sekarang kita mau ke kamar mandi Yuk Sekarang direview Satu-satu Pak Dendi Ini kamar mandinya Apa kuih? Apa? Body loss Seng banget Terus Apa? Sabun biasa ya Misalnya Hidang Gitu 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 coba kan? apa pui? odolnya apa odolnya? oh ini odolnya se***** jadi gak kawi-kawi kaca ini buat kerok-kerok sesuatu kerok-kerok jebok tau gak pedis-pedis kukul ya konek terus dikit minuman gitu, aku kumur-kumur loh terus dikit, ini harus wajib ada ya kalau Pak Dino dikirim sama Bu Dino itu wajib ada karena 100 kramat kudu enek lah, ini barang Ibu Dedy ini part gue gak Dedy ini ada showernya disini, ini showernya biasa aja ya disitu juga ada berbagai macam sabun disini ada bathtub bathtubnya seperti ini, eh luas loh beneran, nata youtuber-youtuber itu apa? worth it kita, disini tuh gak jenuh karena kalau kita berendam ada TV-nya kok, kok TV ini nyue-nyue nih eh? looh, yuk disini lah kita pakai TV-nya disini ya nekrak habis itu, ya tetep lah ada apa namanya ada aduk kiosetnya ga, nah kiosetnya ini lumayan canggih karena sudah pakai tombol menombolnya sama kayak di Jepang ya Jepang itu toilet umum sudah semuanya pakai tombol di Jepang itu di Jepang itu nah, mulai dari tombol ini gak ada tombol luuuuuh lu mah orang tak sentuh kira-kira ini apanya kok wujuk-ujuk kok buka diwi padahal tombolnya orang tak sentuh ya ampun enak apaan ini heheheheh iya iya, mau kau harus ngerti ngga ngetir-ngetirnya aneh lo awe terus abis itu kita tutup jeklik nyeeeeeet jadi tangan kita tetep tidak kotor seperti itu nah, ada flush seperti biasa ini nge tombol ngiram abis itu wiss buh 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 ini lah yang menarik itu ini yang kemarin aku di Jepang waktu budi di Jepang belum ada dryer nah, dryer itu gua ngering nih tadi habis kita pencet tombol-tombol untuk cleansing ya aww mewah atau jebok habis itu di dryer jadi jadi bisa anda bayangkan setelah setelah kita bersih itu bersihkan nggak pakai tangan gitu ya terus pokokmu terus pokokmu di dryer anget yaudahlah yuk sekarang kita lihat tampilannya dari sini seperti ini lumayan kan nah oh iya dibalik ini ada pintu ini bisa ditutup dan pintunya ini ada kacanya guys enek kocok nih ya toh ya toh bah itu lumayan kan 2 juta 900 ini lumayan ya Pak ya oh ini worth it lah kalau kata youtuber youtuber gitu worth it lah tapi view nya bukan bundaran HI ya Pak ya eh pietos ajanek isi bener berapa ini jadi mohon maaf ya pemirsa ya karena ini tadi kurang akurat ini tadi yang sesama ternyata bukan dua juta segeratus tapi tiga juta seratus sepertinya toporal tiga juta seratus ngini eh eh oke tapi viewnya kita nggak ke ini viewnya mol ada mol 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 sambil menyelam minum air lagi jadi tadi mumpung kita lagi ada di Jakarta dan mumpung kita lagi ada di deketnya Plaza Indonesia jadi ya udah sekalianlah kalian lebih sesuatu oke guys demikian review singkat dari Bu Dedy dan Pak Dedy karena nggak ada konten mkinski itu bagus seperti itu jadi recommend recommended jadi buat kalian yang mau jalan-jalan kalian ke Jakarta di kalau mungkin mau cari hotel bisa kesini seperti itu ya dan akhir kata semoga selalu aman sukses aman aman lancar lancar baru-baru-baru dadah selamat menangkinkan ya 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 Terima kasih telah menonton